hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami Mas Naim otomotif di channel amatiran eh kita akan buat tutorial kembali ini untuk mobil Futura 1,5 disini rata-rata mobilnya yang untuk Futura 1,5 ya buddh rata-rata di tempat kita tuh 1500 ini untuk kendaraan nya katanya sinjal pincang dan getar juga mungkin tapi keluhan dari kawanernya itu sinjal bro ya eh kita hidupkan apa challenge ada menyala ini yang utama ya bro ya dicek dulu ya kalau challenge menyala dimatikan dulu challenge nya kayak apa cuma jangan dicabut lampunya ya bro ya jangan kayak bengkel-bengkel awam gitu malah dicabut untuk lampu challenge nya kan aneh bukan aneh sih lucu eh lucu enggak juga sih ya gimana ya bingung saya mengungkapinya itu apa ya bahasa yang pas untuk itu ya masa cek engine nyala dimatikan dibuang bola lampunya atau udah ditutup pakai stiker saya sering tuh temuin dari bengkel luar itu apa namanya konyol ya menurut bisa ya mungkin yang pas oke hidupkan mesinnya kalau punya yang mau cek saya ini ya oke cek engine mati RPM normal ya turun dan mesin nah keter-keter nih ini tak ini saya tempelkan di kendaraan ya di bodi kendaraan ini saya di luar nih nih mungkin nggak terasa cuma ini terasa sinjal kok terasa bergetar ini saya tempel di bodi kendaraan nih Coba kita gas ya kita dengarkan kita gas nah nih nggak responsif gitu ya nggak langsung jeng gitu kalau dikasih kita gas lagi nah kayak getar gitu nah intinya dia bergetar dulu dia ndak mulus ya bro ya eh setelah saya itu ndak spontan gitu ya ndak agresif gitu loh Oke karena ini ndak ada cek engine yang menyala jadi kita langsung saja ke mesinnya saya curikan entah itu di coil atau di busi ya bisa juga di injektor bisa juga di setelan talep atau kompresi yang hilang biasanya permasalahan mobil sinjal itu dari situ saja biasanya ini lain tekanan bensin kalau kayak gini ya bro ya kalau tekanan bensin itu biasanya digas malah nggak mau sama sekali bahkan bisa mati kalau ini dia kayak sinjal dia mau ngegas cuma dia agak lambat gitu dan mesin pun bergetar agak bergetar ndak bergetar banget nanti kita tunjukkan di dalam kita masukkan dulu ini di luar ya kita lihat di kenalpotnya atau di muffler nya kita pastikan betul nggak bermasalahnya sinjal atau pinjang Oke ini untuk kendaranya minta servis sama ganti oli seluruh jadi yang kita videokan kita servisnya saja ya udah ya cara menghilangkan sinjalnya saja Oke mungkin itu saja kita masuk dulu jangan kemana-mana saksikan terus untuk videonya jangan lupa dukungannya like dan subscribe ya Bro di share ke temen-temen yang ini sudah di dalam nih kita gas ya kita rasakan di sini nih 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 ya kenalpot kering banget biasanya tanda-tanda pembakaran tidak sempurna atau yang ada yang tidak terbakar mungkin tidak ada pengapian atau tidak ada bahan bakar yang masuk di salah satu selendernya nih seperti normal barangnya seperti normal cuma kalau dikas gering gering gitu ini nggak parah banget berarti signalnya nggak sampai bergetar banget gitu ya ini biasanya ada pengapian cuma kecil biasanya yang dikasih saya temukan begitu nggak tahu di mobil ini ya nanti kita cek sama-sama nah kita ada bergetar cuma single aja saat dikasih tapi ada getaran dikit aja getarannya pedigit aja tidak banyak Oke kita coba sampai saja dulu kita buka untuk untuk apanya ya untuk joknya atau engine B nya ya eh kita buka aja dulu langsung kita service saja Oke Bro ya nih kondisi mesinnya ini sudah naik-naik untuk perkabelannya heran saya ya Kenapa sih bengkel luar itu ndak di foto dulu ga sebelum bongkar kok bisanya kabel naik-naik seperti ini heran saya dari dulu sampai sekarang tak berubah-berubah hei perbaiki kerjaanmu coy jangan cuma uang aja yang kalian cari kerapean tuh perlu sok juga saya ini ya Oke itu aja jimbawan saja sih dari saya itu ini kalau kayak gini saya curiga ini langsung saya curiga kalau sudah sudah tidak rapi seperti ini ini kayaknya stop OH atau apalah sebenarnya mobilnya enggak getar ya ya cuma single saat dikasih Oke nanti kita cek cari tahu apa seperti masalahnya ini kita coba gas nah ya betul-betul di sebelah Oke ini terlaksa nih kok 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 nah lambat ya ini bautnya nih nggak dipasangkan nih nih ini kerjaannya siapa lagi lain kerjaan kita ya kayak begini nih jengkel velor tuh airnya abis coy Oke kita bongkar dulu kita langsung bongkar saja untuk businya ya kita cek untuk warna businya itu cara efektif sih menurut saya Oke kita bongkar aja dulu total body ini kita bersihkan juga ya ini kayaknya abis di setel-setel juga negasi ini kayaknya abis masuk bel-belang keluar Oke itu aja dulu saksikan terus untuk videonya jangan kemana-mana oke bro ya ini kita buka businya ini tinggal satu lagi yang nomor 4 kita lihat karena apa kita lihat businya warna businya ya karena kalau enggak bergetar parah kalau berbet aja saat digas itu enggak bisa di deteksi dengan cara cabut-cabut oil atau soket injektor ya agak susah nah kecuali getarnya parah itu biasa yang kelihatan ini kan agak normal ya kayak normal gitu cuma kalau digas kayak gerk-gerk gitu hmm ini nomor 4 normal cuma sudah ada kebocoran ya di sil businya jadi kita sarankan nanti sil busi nanti ini kita lihat sama-sama ini untuk nomor 1 ini normal lihat anda ya ini normal sih menurut saya cuma ada kebocoran ya ada suara motor ya nomor 2 nih masih sama normal warnanya bersih ya dan nomor tiga ini nah ini nomor tiga kenapa seperti ini kenapa gelap seperti ini kok ya sempurna gitu ya ya memang enggak sempurna maksudnya kok beda semuanya nomor 4 kita lihat panasku ini berlepas businya baru ya tapi tetap kita sarankan nanti ganti yang ngk aja yang original karena takutnya ini enggak original untuk businya tapi ini bocor nomor 4 ini bersih juga nomor empatnya ini bersih boleh kelihatan dahulu panas cuy panas-panas dari kepalanya jatuh dalamnya bersih tuh busikan yang nomor tiga ini kenapa kotor dalamnya yang putih nih loh kotor semuanya sama ini akan kelihatan nih ini bisiknya dan kelihatannya ini hitam hitam banget sedangkan ini bersih nih berapa bersih nomor dua juga bersih nomor satu juga bersih jadi yang beda sendiri nomor tiga ada masalah di nomor tiga ya bro ya kalau hitam seperti ini biasanya pembakarannya enggak sempurna entah pengapiannya nah ini kita sarankan ganti busi aja dulu kalau diganti busi masih nanti kita coba ganti kabel busi sama punya nomor tiga ini ya tapi dilihat dari sini enggak ada kebocoran enggak ada warna enggak ada yang yang kecah atau yang lain cuma ininya aja yang habis ini selnya ini ya apa memang koilnya nanti kita cek Hai Oke itu aja dulu kita servis aja untuk bentarannya ini ada tanda-tanda kebocoran ya budak ini bisa bisa saja dari goelnya bisa saja dari kabel goelnya ya oke itu aja dulu kita ganti businya kita servis dulu untuk throttle bodynya baru nanti kita lanjut untuk videonya Oke nanti kita sarankan juga ganti sil coverhead karena bocor tatik lebih beth untuk sel coverhead atau sel busi yang bocor cepat-cepat diganti ya Bro takutnya ngerusak kabel-kabel biasanya ngerusak ini biasanya dalam jangka panjang ya anda langsung rusak oke itu aja informasinya kita lanjut hai oke berikutnya lanjut ini sudah kita ganti untuk seal coverhead nya sekalian tadi kita ngecek Hai setelan palapnya ternyata masih aman 2020 masih normal aja jadi tidak ada masalah di setelan grep ini filter udara kita ganti ini filternya total body sudah kita bersihkan untuk tb-nya sudah kita bersihkan ya untuk businya ini untuk businya baru ya bro emang baru cuma ini tidak sudah standar Kenapa kita ganti ini Denso K20PR U11 kelihatan mungkin ya ini U11 ini bukan businya walaupun ini baru saya tetap menggantinya karena bisa saja dari businya walaupun belum positif ini businya yang bermasalah jadi kita ganti dulu busnya dengan NGK lain Denso ya kalau yang tadi itu Denso cuma kodenya beda lain yang U11 seharusnya ini untuk businya BKR6 e ndak ada satu-satunya ya BKR6 e nih sudah sering saya jelaskan di video sebelumnya BKR6 e untuk businya Oke kita pasang dulu untuk businya baru nanti kita tes hidupkan apa sinjalnya hilang atau masih kalau masih nanti kita cari lagi Oke kita pasang dulu untuk businya Oke bro ya ini businya sudah kita ganti ini busi bekasnya Denso K20PR U11 kita ganti dengan NGK BKR6 e ini kita tidak pasang untuk baut kuilnya kita mau ngetes dulu ini apa masih apa sudah normal kalau sudah normal nanti kita pasang untuk bautnya ini ya ini kabelnya sudah kita rapikan nih nih seperti ini bos bos aslinya seperti ini bos ndak nyantol di sini bos atau nyantol di dagu seperti ini ya standarnya jadi usahakan rapikan lah ini himbawan buat teman-teman yang punya bengkel kabel di luar biar enggak semraut Oke itu aja dulu kita langsung tes untuk kendaranya kita hidupkan Oke kita langsung hidupkan kita on kan Olinya baru kita ganti bro ya oli mesin semak filter oli ini Rp masih tinggi ya sorry ini seribuan turun ini TV nya sudah kita bersihkan barusan Oke sekitar 900-an ini masih dingin Oke kita gas apa dia beda-beda dengan sebelumnya sepertinya mendingan makanya masih kurang good ya kurang fresh gitu sepertinya tekanan pompanya rendah ya kita gas lagi coba ini sudah bagus loh sebenarnya ini berarti tadi businya saja nah kayak sebelumnya yang kita tes ya nih kita kasih ya nah dia langsung tidak ada getarnya sepertinya nih 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 kita gas ya saat idle kita langsung gas ini edownya ya kita 900-an ini kita gas nih nah nah kan langsung responsif dan nih kita gas lewat sini tadi ini kita kencangkan kenapa ini seperti ini Oke memang ternyata cuma businya saja Bu ya tidak ada yang masalah yang lain oke mungkin itu aja dulu nanti kita tes jalan apa dia sudah enak untuk kondisi akselerasinya kalau dari gas gasan ini saat kita injak secara spontan ini udah normal ya udah langsung udah langsung responsif ini tidak delay kayak sebelumnya tidak getar dulu baru ngegas gitu baru tinggi untuk gasnya nih ya nah ini tidak ada getaran bro ya nih oke itu aja dulu ini kita rapi-rapikan dulu baru nanti kita langsung tes jalan oke ini sudah kita baut semua ini sudah normal sih untuk kendaraannya paling nanti kalau masih kurang enak memang harus turun teki jadi sepertinya pompanya yang tekanannya berkurang jadi harus ganti pompa sama filternya juga ya bro ya tapi untuk kondisi saat ini ini sudah normal cuma memang kurang dikit masih agak gimana gitu kurang segar aja sih tadi sudah kita cek untuk tekanan pompanya memang agak berkurang kurang ndak standar ya jadi nanti kalau masih kurang responsif lagi misalnya kurang bertenaga saat tanjakan atau muatan saya sarankan untuk turunkan teki oke itu aja dulu kita tes langsung untuk kendaraannya kita bawa jalan oke ini kita kasih lihat ini tidak ada berbetul biasanya kalau businya bermasalah atau seperti yang sebelumnya sebelum video kita tes itu pasti ini saat akselerasi ini berbetul saat dikasih seperti ini ini nah ini kan enggak nih enak ini ini susah pegang kamera nih ini ada suara ini tidak ada keluhan dari onarnya ini jamnya sudah sore ini yang punya cicit-cicit itu tali sepeda ya bro ya sebaiknya diganti aja tali sepedanya kalau enggak berganti cuma dikasih Chris masih kalau kalau saya mau aman enggak kambung-kambung lagi berganti untuk tali sepedanya ini ada suara di bagian ini nih enak ya oke ini saya rasa sudah normal untuk kendaraannya sampai disini untuk videonya semoga jadi acuan dan bermanfaat jangan lupa dukungannya like dan subscribe di share ke teman-teman yang lain ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial kami berikutnya selamat menikmati